Sekam bakar ya, satu bagian juga Kita campur semuanya ya Jadi kita campur Ini kalau saya mau pakai 2 genggam aja ya Udah cukup 2 genggam 6 kita taruh di tempat yang peduh Jadi jangan sampai terkena hasilnya matahari Kemudian semuanya Perkembangannya bagus, ini kucuknya juga aktif Bagus semua Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu hari Salam sehat semuanya ya Untuk para pengangguran Kembali lagi bersama saya di Andri Garden ya Oke, di kesempatan kali ini Di video ini Saya akan Berbagi pengalaman Atau sharing ya Ini ada Kegiatan di pagi ini Untuk meracik media tanam Buat bibit anggur ya Bibit anggur Ini bahan-bahannya langsung saja ya Saya sampaikan ini Ada Sekamentah Sekamentah yang sudah lapuk ya Sekamentah Ini ada tanah dari Pohon bambu ya Di bawahnya Ini sudah ada Akarnya juga masih ada ya Ini sangat bagus sekali Karena mengandung Tikoderma ya Alami Jadi Sangat bagus untuk Pertumbuhan tanaman Ini juga masih ada Daun-daunnya Tidak apa-apa Kita ikutkan saja ya Yang ketiga Ada Sekam bakar ya Sekam bakar Jadi komposisinya Ada Sekam mentah Itu satu bagian Ada tanah Di bawah Pohon bambu Ini dua bagian Dan Yang ketiga Ada Sekam bakar ya Satu bagian juga Sekam bakar Satu bagian Dan Ini ada Polipek ya Jadi ini nanti Media tanam Sudah kita campurkan Dimasukkan di Polipek ini ya Ini polipek Ukuran 15x15 ya Ini saya beli Di toko online Banyak Sekitar 100 lembarnya Ini saya beli Sekitar 9 ribuan ya 9 ribuan Murah sih ini ya Oke Langsung saja Setelah kita Siapkan semuanya Satu bagian Dua bagian Dan satu bagian Kita campur Semuanya ya Jadi kita campur Sekam mentah Sama sekam bakarnya Kita campur Nanti Kita akar dulu ya Jadi Biar gak lama Nanti biar Cepat Saya campurnya Pakai Pacel ya Oke Oke Jadi ini sudah Tercampur ya Dengan rata Oh ya Untuk tambahannya Untuk lebih bagusnya lagi Karena ini musim hujan Jadi Ditambah dengan Kapur dolomit ya Ini saya ada Kapur dolomit Kapur dolomit Ini fungsinya Untuk menentralkan pH tanah Jadi ya Biar lebih subur Kita pakai Ini secukupnya aja ya Terserah Kita mau pakai Berapapun Ini kalau saya Mau pakai Dua genggam aja ya Sudah cukup Dua genggam Kalau mau Lebih bagus lagi Dan seharusnya Pakai juga sih Tapi menurut saya Cukup ya Ada namanya Furadan ya Jadi itu Bakteri bagus Untuk meningkatkan Pertumbuhan Lebih bagus juga ya Tapi karena saya Memakai Tanah Di mewah Pohon bambu ya Jadi ada Akarnya ini juga Sudah mengandung Tricoderma ya Jadi bagus juga Untuk pertumbuhan Jadi sudah cukup Menurut saya Ini kita campur lagi Jadi Semuanya Jadi untuk Tanah yang bagus itu PH nya antara 5,5 sampai 7 ya Jadi yang paling bagus juga 6 sampai 7 lah Dan bagus Dan ini Kalau dikasih Kapur Dolomit Kita bisa Menetralkan tanah ya Oke Oke Jadi ini ya Yang Sudah saya Masukkan Di polybag Tanah Campuran tadi Sudah masukkan Polybag Ini Sebagian ya Nanti kita lanjutkan lagi Ini saya Mau Tanam Ini Rostock ya Jadi Rostock Jenis Isabella Nanti Rencana saya Kalau sudah ini Tumbuh Subur Nanti saya Coba untuk Sambung Pucuk ya Jadi Grafting Tapi sambung Pucuk Disini Nanti ya Nanti Kalau sudah Tinggi Mungkin Kurang lebih 1 meter Atau Sudah Mengeluarkan Sulur ya Jadi Nanti Saya Langsung Sambung Pucuk Oke Ini Setelah Ini Ini Masih Sedikit Untuk Akannya Lupa Nanti Ini Langsung Kita Masukkan Disini Masukkan Untuk Media Tanamnya Jadi Untuk Sementara Kalau Masih Baru Ditanam Ini Jangan Sampai Kena Sinar Matahari Langsung Jadi Kita Tanam Kita Tanam Kita Taruh Di Tempat Yang Teduh Jadi Jangan Sampai Terkena Sinar Matahari Tempat Gelap Juga Gak Apa Yang Penting Jangan Kena Sinar Matahari Langsung Oke Kalau Gini Selesai Kita Biarkan Ini Dua Minggu Sudah Bagus Ya Jadi Mungkin Kalau Sudah Dua Minggu Segini Ya Dua Minggu Lagi Atau Tiga Minggu Lagi Saya Update Lagi Untuk Proses Grafting Atau Sambul Pucuk Yang Saya Punya Ini Yang Sudah Valid Sambul Pucuk Sama Varian Yang Sering Saya Upload Juga Yang Kemarin Transfigurasi Dixon Terus Oscar Terus Baikon Ornew Ghost V CRV Sama Jupiter Ya Jenis Jupiter Nanti Saya Kembang Luaskan Jadi Perkembangannya Nanti Saya Update Lagi Gimana Hasilnya Ini Kalau Kurang Kita Tambah Ya Kita Taruh Sini Oke Kita Lanjutkan Dulu Nanti Saya Sambung Lagi Ya Bentar Ya Ini Semuanya Saya Mau Taruh Di Polybox Itu Ya Oke Oke Setelah Kita Tancapkan Semua Cutting Angkur Isabel Biasa Kita Siram Ya Pakai Vitamin B1 Ya Vitamin B1 Tapi Kalau Misalkan Tidak Punya Bisa Pakai Bawang Merah Yang Sudah Digeprek Campurkan Di Dalam Sini Ini Kurang Lebih Satu Liter Ya Kalau Saya Takaran Vitamin B1 Biasa Ya Terserah Kita Pakai Secukupnya Kayak Gini Kalau Saya Sih Ya Cukup Oke Cukup Segitu Kita Aduk Sihah Rata Aduk Semuanya Sampai Rata Setelah Rata Biasa Kita Langsung Kirapkan Yang Ini Ya Batang Anggunya Langsung Kita Seramkan Sedikit Aja Segini Cukup Aja Kenapa Sedikit Biar Tidak Terjadi Pembusukan Akar Ya Jadi Langsung Kita Siram Kita Siram Semuanya Oke Sudah Cukup Ya Nanti Saya Perlihatkan Perkembangannya Sekitar Dua Minggu Lagi Halo Teman Teman Oke Update Ya Untuk Perkembangan Anggur Rostok Isabella Yang Sudah Kita Buatkan Video Yang Kemarin Ya Ini Alhamdulillah Perkembangannya Bagus Dua Minggu Setelah Tanam Bagus Bagus Ini Sekitar Kurang Lebih Satu Bulanan Mungkin Sudah Kita Bisa Sambung Pucuk Ya Ini Bagus Bagus Nanti Kita Sambung Pucuk Di Sebelah Sini Ini Nunggu Perkembangannya Bagus Ini Bucuknya Juga Aktif Bagus Semua Ini Hasilnya Bagus Bucuknya Aktif Alhamdulillah Jadi Untuk Media Tanam Yang Kita Buat Kemarin Terbukti Untuk Perkembangan Anggur Menjadi Lebih Bagus Lebih Sukur Untuk Pertama Kali Kita Tanam Oke Itu Saja Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Video Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Lebih Tahu Perkembangan Saya Alhamdulillah Teman Teman Yang Sudah Mendukung Oke Salam Sukses Salam Sehat Untuk Semuanya Akhir Alkalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Ikuti Video Selanjutnya Terima Kasih He selamat menikmati